aduh malu aku guys Oke selamat datang lagi di channel Vito Sinaga teman-teman jadi kali ini ngomong-ngomong Vito ngobrol sama kalian bikin konten seperti ini kita udah berapa tahun ya udah di video yang terakhir nih Terima kasih kawan ini aku reaction video teman aku yang lama itu kita ngomong-ngomong udah 2 tahun yang lalu guys bayangkan ketika kalian SMP 2 tahun yang lalu berarti kalian udah SMA yang SMA kalian udah kuliah yang kuliah bisa jadi kalian udah berkeluarga udah 2 tahun guys aku Vito Sinaga berhenti apa kabar kalian semua guys nggak kangen sama Vito atau kalian udah nggak nonton YouTube lagi karena subscriber ku 2 juta udah kemana guys gitu ya Jadi mulai detik ini sampai seterusnya aku akan sering ngobrol sama kalian ya guys ya akan nonton video-video lagi kita akan mereaksen video-video lagi mudah-mudahan kalian suka langsung ngomong aja di video pertama kita tonton tanpa banyak bacot eh tapi apa kabar kalian komen gua ya guys canggung aku di YouTube video pertama langsung aja tunggu ini video pertama udah ribut kenapa apa apa masalah Bang aku belum tahu siapa saya kenapa sih Ibu kalau tahu juga kenapa Bu bentar dogi aku pencinta dogi ini anjing di depan pintu ya Bu tidak menggonggong eh bentar-bentar aku ulang itu ada anjingnya guys anjingnya dua disitu guys itu anjing di depan pintu luar biasa ini anjing ku aja guys kalau di luar rame-rame gini pasti gonggong ini anjingnya kalau bisa nggak ngomong-ngomong ya ibu sana menangis disana anaknya disana dia menangis gak tahu pasalnya emang gak bau apa gak bau aku lupa ini dia emang gak bau apa sakit ibunya lho bang asak orang di depan rumah tiang cuman bau apa itu ada gak tai anjing Bina jinna Bina Hai Gak ada bu, kalau gue gak ada tai anjing Aturan apa? Aturan apa? Tanya aja bu, itu kenapa menangis? Ibu, diam cukup Ibu bisa diam gak? Terus kalau gak mau saya diam, kamu mau pukul saya? Oh no Gini ya, tadi di awal itu sumpah anjingnya diam guys Jadi aku respect luar biasa karena anjingku sendiri gak bisa kalau rame itu pasti gonggong Berarti yang kupikir adalah ibu ini menidih anjingnya dengan benar, sesimpel itu Dan ibu ini cerewet karena mungkin dia menganggap doginya itu seperti anaknya sendiri Karena aku merasain, karena aku pecinta anjing Dari kecil aku juga udah sama dogi gitu guys Jadi ya wajar saya ibu-ibu cerewet karena anaknya diomelin gitu Tapi ibunya sendiri, kasian ya guys ya Memang ibunya gak punya suami atau apa gitu guys Yang bantuin atau kali kerja mungkin ya Ini gini ya, intinya ini anjing di depan pintu Ada gak mengejar kalian semua disini? Nah benar Gini ya, aku juga punya 6 anjing disini Kalau ada rame-rame, otomatis anjingku aja yang ku sewa pelatih Pasti menggonggong Ini anjingnya gak tau, diam aja Sumpah aku baik Jadi yang dibilang itu ibu Tidak betul, tidak betul Jadi saya kasih tau ya Semua ini tidak Ini anjing di depan pintu Semua disitu tidak ada dikejar Sumpah anjingnya diam cu Kenapa ya? Tidak jangan kalian mempindah ya Jangan Saya laporkan kalian Ke polisi pasal 30 ya Nah itu ibu menangis Tidak tau alasannya Banyak kesana Kenapa dia menangis Ada gak dia dikejar? Sudah ibu laporan ke koran Sudah Sudah Nah, tenang Kita proses Oh, iya proses Oh, iya, iya Iya, tenang Tuh, anjingnya tenang kali guys Oke, mantap Satu dulu Hah, kalian lihat Beuh, tenang kali sumpah co Gak mungkin Kalau dogi kayak gini karakternya gak mungkin ganggu orang Kita komen Nah, kan Padahal doginya diam aja Gugunya pun bingung Takut gugunya diracun Mudah-mudahan gak ya teman-teman Sumpah Ini anjing pasti dilatih sama si ibunya Gak mungkin dia gak gonggong gitu Gini ya, karakter dogi itu Kalau misalnya majikannya Merasa diganggu atau apa Pasti doginya ikut melawan Misalnya Ivana nih Ivana kan Ada anaknya brownie Aku pukul pura-pura Nanti kita tes ya guys Aku pukul pura-pura Ivana tas Menggonggong doginya Eh, si brownie Ini gugunya pasti dilatih Oke, ini yang kedua Terus dipaksa klarifikasi Jika ada yang mengedit lain Dari pembicaraan ini Kenapa bu? Tidak kita dari media Kenapa? Gosa dah Udah Gosa Ada media datang Kenapa sih? Gimana ceritanya sih, dak? Aku dari Medan juga Medan, cok? Medan dimana? Berita suatu CNN Jadi tindak Tindak Anjing yang pindah Anjing yang pindah Anjing yang pindah Anjing yang pindah Kali ini sudah dikasih tersama Babinsa Tadi pagi Babinsa datang Babinsa datang Babinsa datang Iya, pun atas surat Ya, dari kemarin Dari kemarin sudah diizik Sudah dikasih tahu Kalau anjingnya kan mau ditembak Sama Pak Hah? Kenapa sih? Kenapa sih kalian Manusia-manusia gitu Masa anjing yang mau ditembak sih, guys? Kalau anjing mau ditembak Segera lapor polisi Sekarang udah-udah Undang Perlindungan Tuh Hewan Masa sih? Tapi kita gak lengkap juga ya, guys Bukan masalah Doginya pindah atau enggak, guys Ya sih, kan Si ibunya juga udah sayang Sama doginya Aku kayak gini Gak tahan, guys Baru video pertama Padahal lihatnya Video lucu-lucu Ini kenapa sih Kadang ngirim ini Oke lah, next Gini aku jadi ingat gato, guys Ini aku ada video gato Jadi, kalau ingat lagi Aku ingat gato, guys Ini kemarin gato tuh Kurangan oksigen Karena dia ada salah Di lampu, ya guys Listrik tiba-tiba mati Sedangkan kita semua lagi di luar Terus jam sembilan Aku bingung Pokoknya malam Aku bingung Panik ya Panik Aku naik motor Langsung Dekat rumah Ada dokter hewan Udah tutup, guys Ceritanya Mauin papa ya Ada gato, gato Jadi, pas gato udah gak ada Besoknya Aku ke tempat Warganya gato, guys Ke bandung Jumpalah Sama teman-teman gato Ini aku besoknya ke bandung, guys Karena sayang lah Aku sama do gitu Jadi Aku langsung ke bandung Lalu gato, apa kabar, nah Jadi, posisi jam 5 pagi Aku sama Ivana langsung ke bandung Karena gak tau Anggennya gitu, guys Karena aku kan Adopsinya di bandung Jadi, keluarga-keluarga gato Itu banyak disana, teman-teman Jadi, itu belum ada tidur Tidur, nunggu Sampai jam 5 Gera Ya, gak tau ya Gato tuh Kayak anggap aku Anakku sendiri Ini disampai tempatnya Nah, tantenya gitu Kokoya bilang yang punya Anjing di sini Itulah tantenya Ini mamanya Udah kesampai gato Ini anak-anak yang Sejenis sama mereka Banyak Tapi setelah aku pulang Dari sini Baru aku nerima Karena pas gato Gak ada Aku masih kayak Nerima Gak tau Kalau gitu Nah, disini aku langsung Udah Upload Next Video apa lagi guys Apa lagi nih co Nggak bikin aku mewe Ini si item Yang kawin sama Molly Dari sore sampai malam Dio disitu Dio apa? Dia ya Dia disitu Dari hujan deres Sampai hujan berhenti Dari bulunya Basah Sampai kering Dio ngeliatin ke arah rumah aku Terus Rumah aku Dia sampai diusir sama tetanggo Nyuri si item Ini balik Tapi dia Gak galak Nak tunggu disitulah Oh, dia galak Nungguin Molly Molly hilang item Oh, Molly ini anjing dia Hilang Dia nungguin terus Biar sore sampai malam Ambil ditabrak lagi Oh, no Dari siang guys Dari sore sampai malam Dari hujan Sampai reda Dari burunya basah sampai kering Katanya Itulah guys Kesetiaan anjing Gertia banget Semoga cepat ketemu Biar bareng-bareng lagi Oh, dia kawan ya Update please Masih nunggu guys Masih nunggu Memang anjing Coba aja ngomong kak Bilang Molly pergi Mami gak tau kemana Kalau mau liat Ajak pulang ya Molly dahilang guys Itu Honor SD Kenapa sih Hanya di videoin Tapi dibawa ke tempat Yang aman dulu kak Kan kasih nunggu Kalau hanya jaring konten Please kasih nunggu Anjir Jadi konten apa sih cu Emang setelah dibuat konten Ini dia dapet endorse Ya kagak anjir Yang pada ngujat tuh Gak mikir dulu Apa ya komentar kalian Bakal nyakitin Iya dong Si item ini tuh Anjingnya tetanggaku Oh ternyata Berarti si item ini Anjingnya Tangganya guys Didekatin langsung jauh Dan aku mau ulus Malah digonggongin Dan ya Kenapa Karena bukan dia Majikannya Ya kan Tetangga ya majikannya Anjing tuh hewan yang paling setia Yes Setuju Mungkin maksud si item Dia gak mau diganggu Karena dia mau fokus Nunggu-nunggu Jadi aku semua Nah Kalian sampe lupa Pertama itu Aku yang lagi hancur Benar Aku pernah ngerasain kak Gimana hancurnya kehilangan Anabul yang kakak cintai Dia pasti gonggong Kan karena dia gak majikannya Aku kalo udah kayak gini Gak tau memang guys Cintai anjing Tapi gak tau lah Dan kadang aku mikir Orang kan bilang Temen-temen bilang Kok kayak anjing gitu Malah Benak punya temen Kayak anjing Daripada punya temen Kayak manusia Gak tau ya Setelah aku Dari kecil Sama anjing Sampai aku sekarang juga Punya anjing juga Tujuh Anjingku di rumah Kadang kita berteman Lebih yang sama anjing Daripada sama manusia Sorry aja Jadi kalo dibilang Anjing kau Ya sebenernya Tuh gak tau lah aku ya Kayak setuju juga Atau gak gitu Ya mudah-mudahan tadi Ada masalah yang pertama ya Mudah-mudahan Doginya aman Gak ada masalah gitu ya Karena mungkin Ibu-ibu yang Di luar sana Yang melihat anjing Jijik atau Kurang suka gitu ya Mungkin coba jalan-jalan ke Bali Mungkin belum pernah jalan-jalan ke Bali Anjir kesel guys Oke Kemudian gato disana Di surga gitu ya Karena kalo anjing dan gato Tidak ada di surga Maka aku akan berada Di tempat dogi dan gato Itu tersebut Itu ada quotes yang aku baca guys Sampai sekarang aku ingat Oke terima kasih Harusnya aku tadi Reaksin video lucu-lucu Kenapa tadi Video ini Oke terima kasih teman-teman Mudah-mudahan kalian Kalian terhibur ya Gak juga mungkin kalian Dapat ilmu ya Ah udah gak tau lah Bye-bye Jangan lupa subscribe guys Dukung video terus Bye-bye